Bangau Sakti Jili 76. Akan tetapi, urusan tersebut justru menyangkut keselamatan Kunlun Semcu. Apabila B.E. Kunbu dan Li. Cheng Lun nekat membunuh diri, tentunya Kunlun Semcu akan ikut mati, lalu harus bagaimana baiknya? B.E. Kunbu sungguh tidak dapat memecahkan persoalan tersebut. Bagaimana tanya suat lokong cu sambil tertawa dingin, engkau sudah berpikir secara jernih. Kayak ini B.E. Kunbu benar-benar menghadapi jalan buntu, tetapi kemudian, mendadak timbul pula sedikit harapan. Ternyata ia teringat akan B.E. Yunhui, S.E. Bunyun, Taik Sisu, dan ratusan orang Miao yang sedang membuat perahu, mungkin tidak lama lagi mereka akan menyerbu ke pulau ini. Teringat akan itu, ia pun harus mencari akal untuk mengulur waktu, sehingga ia terus berpikir. Kalau aku pergi menasehatinya, dia pasti tidak akan dengar ujar B.E. Kunbu setelah berpikir lama. Kalau kau yang pergi menasehatinya, bagaimana mungkin dia tidak mau dengar sahut suat lokong cu sambil tersenyum? Kere engkau berpikir berbeda dengan liceng lon B.E. Kunbu mengjeleng-jeleng. Maukah engkau pergi menasehatinya bentak suat lokong cu sengit? Aku bisa pergi menasehatinya, tapi engkau jangan terus mendesakku sahut B.E. Kunbu. Baik suat lokong cu manggut-manggut, aku beri kau waktu setengah jam untuk membujuknya. Apa B.E. Kunbu terbelalak cuma setengah jam ya? Suat lokong cu menganggut tidak boleh lebih dari setengah jam. Kalau begitu, B.E. Kunbu menarik nafas, lebih baik aku tidak pergi membujuknya. Baik, ujar suat lokong cu dingin, engkau tidak mau pergi membujuknya, aku pun tidak akan merepotkanmu lagi. Setelah itu, suat lokong cu berbicara dengan orang miau itu, B.E. Kunbu mendengar, tapi tidak mengerti sama sekali. Ketika suat lokong cu melangkah pergi seusai berbicara dengan orang miau itu, B.E. Kunbu rasanya ingin menahan malu memanggilnya, akan tetapi, suat lokong cu mendadak berhenti kemudian cepat membalikan badannya. Engkau membutuhkan waktu berapa tanyanya dingin. Di saat suat lokong cu bertanya begitu, geranglah B.E. Kunbu. Tiga hari. Omong kosong bentak suat lokong cu. Engkau harus tahu, B.E. Kunbu memberitahukan. Li Cheng Lon berhati keras, maka aku harus perlahan-lahan membujuknya. Jangan banyak omong kosong tukas suat lokong cu sengit. Pokoknya aku beri engkau waktu satu hari, kalau besok engkau belum berhasil membujuknya, itu berarti kalian, suat lokong cu berhenti dan lama sekali barulah dilanjutkan, akan digerogoti semut-semut putih. Ya B.E. Kunbu mengangguk. Biar mereka berdua bertemu ujar suat lokong cu pada orang miau itu. Setelah itu, suat lokong cu berjalan pergi. Orang miau itu segera berkata pada B.E. Kunbu. B.E. Siow Hiap. Tentunya engkau telah mendengar itu, N.G.B.E. Kunbu manggut-manggut, pikirnya mengulur. Waktu satu hari memang sudah lumayan. Cepatlah lepaskan aku. Melepaskan engkau orang miau itu tertawa licik, engkau sedang bermimpi di siang hari bohong, ya? Bukankah tadi suat lokong cu berpesan padamu mempertemukan aku dengan Li Cheng Lon? Tidak salah. Kalau begitu, kenapa engkau masih belum melepaskan aku? Suat lokong cu cuma berpesan mempertemukan kalian berdua, namun tidak suruh aku melepaskanmu. Jangan coba cari kesempatan untuk meloloskan diri. Iho itu sama juga bermimpi. Usai tertawa gelak, orang miau itu melesat ke atas sambil menjulurkan tangannya menurunkan jala. Walau jala itu telah diturunkan, B.E. Kun Bu tetap di dalam jala tersebut ketika ia hendak meronta. Tau-tau jala itu telah mengencang, membuat dirinya tak bisa bergerak sama sekali. Hei bentak B.E. Kun Bu. Apa yang engkau lakukan siapa suruh engkau meronta barusan tanya orang. Miau itu sambil tertawa licik. Apa boleh buat, B.E. Kun Bu terpaksa diam, orang miau itu tertawa licik lagi, kemudian diseret jalannya ke dalam. B.E. Kun Bu yang berada di dalam jala, berusaha setenang mungkin, sebab ia tidak ingin membuat liceng lo cemas. Bab ke-40 mengatasi ancaman. Meskipun B.E. Kun Bu berada di dalam jala, ia tetap memperhatikan tempat yang dilalui itu. Agak gelap, sehingga ia tidak tahu dirinya berada di mana. Kira-kira setengah jam kemudian B.E. Kun Bu melihat tempat yang agak terang, orang miau itu pun berhenti, lalu membuka sebuah pintu, setelah pintu itu terbuka, langsung. Dia menendang B.E. Kun Bu, sehingga bergelinding ke dalam, dan membentur dinding. B.E. Kun Bu menarik nafas, begitu tahu tempat itu merupakan sebuah ruang batu, dilihatnya sebuah lampu minyak bergantung pada dinding. B.E. Kun Bu mulai menengok ke sana kemari. Sesaat kemudian pintu ruang tertutup kembali tiba-tiba ia melihat seseorang meringkuk di sudut setelah memperhatikannya dengan seksama, ia pun berseru kaget, sebab mengetahui siapa orang itu. Adik Lon. Gadis itu meloncat bangun, rambutnya tampak awut-awutan sementara wajahnya juga pucat merasa terharu dan gembira, Li Cheng Lon meneteskan air mata. Kakak Bu Li Cheng Lon segera mendekatinya, lalu memeluk B.E. Kun Bu rat-rat yang di dalam jala, air matanya masih berderai-derai. Adik Lon W. Kakak Bu gadis itu terbelalak kenapa dirimu berada di dalam jala. Aku akan membukanya. Adik Lon B.E. Kun Bu mengjeleng kepala sambil tersenyum getireng kau tidak bisa membuka jala ini. Kalau bisa dibuka, mana mungkin mereka membawa aku ke sini agar engkau membuka jala ini? Ah ah ah, keluh Li Cheng Lon sambil mengelus wajah B.E. Kun Bu. Kakak Bu, bisa berapa lama kita berkumpul? Satu hari, setelah satu hari? Entahlah B.E. Kun Bu menarik nafas, kalau akhirnya sangat menakutkan, bagaimana tanyanya dengan rasa gelisah dan cemas sekali. Aku tidak takut sahut Li Cheng Lon sungguh-sungguh. Tidak takut B.E. Kun Bu menatapnya dalam-dalam. Li Cheng Lon mengangguk tadi aku memang takut sekali, aku menyangka tidak bisa bertemu engkau lagi. Oh, tapi sekarang aku sudah tidak takut lagi ujar Li Cheng Lon sambil tersenyum, namun air matanya tetap meleleh, karena, aku sudah bertemu denganmu. Adik Lon, tahukah engkau kenapa aku dibawa ke maritanya B.E. Kun Bu setengah berbisik? Aku. Li Cheng Lon menggeleng kepala tidak. Tahu. Mereka menyuruhku, B.E. Kun Bu menarik nafas. Panjang. Mereka suruh engkau berbuat apa tanya Li Cheng Lon tak mengerti. Aku disuruh agar memujukmu menikah dengan seorang Miao. Kalau begitu, Li Cheng Lon mulai terisak-isak, mereka bermimpi. Mereka memang sedang bermimpi namun kita justru memperoleh sedikit kesempatan, sehingga bisa bertemu di sini, ujar B.E. Kun Bu. Walau berada di dalam jala, aku bisa melihat engkau, dan engkau pun bisa melihat aku. Engkau gembira? Kakak Bu, aku gembira sekali sahut Li Cheng Lon sambil mengangguk. Adik Lon, sehari kemudian mereka tahu kenapa engkau tidak setuju, maka akan bertindak dengan kera keji terhadapmu. Air matu gadis itu terus meleleh, namun tampak tenang, pada waktu itu, kita akan mati bersama, jadi tidak usah takutkan hal itu. Benar, B.E. Kun Bu manggut-manggut, tapi kemudian menarik nafas panjang. Kakak Bu Li Cheng Lon menatapnya, kenapa engkau menarik nafas? Alangkah bahagianya kita mati bersama, tapel, B.E. Kun Bu mengjeleng-gelengkan kepala. Kenapa tanya Li Cheng Lon, heran. Guru-guru kita. Tanda petik. Aku mengerti maksudmu, tapi kita sudah berusaha mati-matian. Benar, aku yakin guru-guru kita tidak akan mempersalahkan kita. Kalau begitu, bukankah kita bisa tenang? B.E. Kun Bu tersenyum besok kita bersama akan meninggalkan dunia kotor ini. Kita akan menuju ke suatu tempat yang tenang dan damai. Kakak Bu, Li Cheng Lon mengelus wajah B.E. Kun Bu dengan penuh cinta kasih. Belam. Mendadak pintu ruang itu terbuka, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon langsung menoleh ke sana. Tampak suat lo kong cu dan orang miau itu berdiri di depan pintu. Engkau bilang satu hari, kok sudah kemari tukas B.E. Kun Bu yang terlihat gusar. Sudah satu hari, sahut suat lo kong cu dingin. Aku tidak peraya, bagaimana mungkin begitu cepet B.E. Kun Bu mengerutkan kening. Tidak salah, jadi masih ada waktu setengah jam, ujar suat lo kong cu memberitahukan. Kalau masih ada waktu setengah jam, kenapa kalian sudah kemari tanya B.E. Kun Bu merasa tidak senang. Aku kemari guna mengingatkan engkau, bahwa tinggal setengah jam, ujar suat lo kong cu dingin. Oh! H.H.B.E. Kun Bu tertawa gelap, sampai waktunya baru dibicarakan. Wajah suat lo kong cu kelihatan gusar sekali, cepat ia membalikan badannya dan berjalan meninggalkan tempat itu. Blam! Pintu itu tertutup kembali. Kakak Bu, tinggal setengah jam lagi, ujar Li Cheng Lon sambil menarik nafas panjang. Adik Lon bisik B.E. Kun Bu. Cobalah berpikir, barangkali ada jalan keluar bagi kita. Kakak Bu Li Cheng Lon menggeleng kepala, di ruang ini sama sekali tiada jalan keluar. Kalau begitu, kita harus menghimpun hawa murni ujar B.E. Kun Bu berpesan sungguh-sungguh, nanti begitu suat lo kong cu muncui, kita memutuskan urat nadi masing-masing untuk mati bersama. Li Cheng Lon mengangguk setelah terdiam sesaat lamanya, akan tetapi, mendadak gadis itu bangkit berdiri, lalu memeriksa dinding-dinding ruangan itu. Namun tetap tak diketemukan sesuatu. Sudahlah ujar B.E. Kun Bu sambil menggeleng-gelengkan kepala, tidak perlu diperiksa lagi. Li Cheng Lon segera mendekati B.E. Kun Bu. Mereka saling memandang dengan mulut membungkam. Tapi secara diam-diam keduanya mulai menghimpun hawa murni, tanpa merasa takut sedikitpun. Mereka menunggu dan bersiap untuk memutuskan urat nadi masing-masing, pintu ruang itu tetap belum terbuka, padahal sudah lewat setengah jam. Kakak Bu bisik Li Cheng Lon, bukankah sudah lewat setengah jam? B.E. Kun Bu mengangguk tapi, kenapa suat lo kong cu belum muncul? Mungkinkah dia pikir perumah mendesak kita tukas Li Cheng Lon sambil mengerutkan kening? Tidak mungkin, B.E. Kun Bu menggeleng kepala. Kalau begitu, mungkinkah belum ada setengah jam? Tanya Li Cheng Lon. B.E. Kun Bu menggeleng kepala lagi? Entahlah, jawabnya. Keduanya terus menunggu, namun suat lo kong cu tetap tidak muncul. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon yakin, suat lo kong cu pasti terhalang sesuatu, sehingga tidak muncul di ruang ini. Adik Lon, mendadak B.E. Kun Bu teringat sesuatu, ketika aku diturunkan, aku masih bisa berdiri di dalam jala. Tapi orang Miao itu menarik jala ini, membuatku tidak bisa berdiri lagi. Cobalah engkau periksa jala ini, di bagian mana orang Miao itu menarik jala ini? Li Cheng Lon mengangguk gadis itu mulai memeriksa dengan seksama, tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu pada jala itu. Mungkinkah kawat ini cobalah engkau tarik? Li Cheng Lon segera menarik kawat itu, seketika itu B.E. Kun Bu berteriak kesakitan, ternyata jala itu mengecil lagi. Kakak Bu, kagetlah Li Cheng Lon. Adik Lon, cobalah engkau merenggangkan kawat itu pinta B.E. Kun Bu, kalau engkau bisa merenggangkan kawat itu, mungkin aku bisa berdiri. Li Cheng Lon terus berupaya merenggangkan kawat sementara B.E. Kun Bu pun merasa agak lega, tidak sesak nafas seperti tadi. Benar, benar bisiknya Girang. Li Cheng Lon terus merenggangkan kawat itu hingga tak seberapa lama kemudian B.E. Kun Bu sudah bisa bangkit berdiri. Kakak Bu gadis itu Girang bukan main, aku akan coba membuka kawat itu, siapa tahu engkau bisa bebas. Cobalah sahut B.E. Kun Bu. Li Cheng Lon terus memeriksa jala itu, akhirnya ia menemukan kawat lain, dengan penuh harapan gadis itu coba membuka kawat tersebut tak lama kemudian jala itu telah terbuka. B.E. Kun Bu bersiul panjang, sambil melesatkan tubuhnya keluar dari dalam jala itu. Kakak Bu seru Li Cheng Lon Girang. B.E. Kun Bu mendekatinya. Jangan bergirang dulu, sebab kita masih berada di dalam ruang ini. Kakak Bu, kita harus tenang ujar U.E. Cheng Lon berseri suat Lokong Cu tidak akan kemari. Adik Lon B.E. Kun Bu terengang. Kenapa engkau bilang wanita jalan itu tidak akan kemari? Aku pikir, sudah sekian lama dia tidak muncul, berarti dia tidak akan kemari lagi. Sahut Li Cheng Lon memberi alasan. Menurutku, dia pasti kemari. Ujar B.E. Kun Bu terlihat kecemasannya, hanya saja saat ini dia terhalang sesuatu, maka belum tiba di sini. Kakak Bu, aku ada satu dugaan. Tanda petik. Dugaan apa? Pasti kakak Pe dan lainnya telah menyerbu kemari itu membuat suat Lokong Cu jadi kocar kacir dan tak sempat datang kemari, ujar Li Cheng Lon sungguh-sungguh. Sebetulnya B.E. Kun Bu pun telah menduga itu. Namun ketika suat Lokong Cu memasuki ruang itu, kelihatannya tenang-tenang saja, mungkinkah mereka berdua bernasib mujur? Namun B.E. Kun Bu agaknya tidak peraya akan kemujuran tersebut. Mungkin memang begitu, gumamnya. Kakak Bu mendadak Li Cheng Lon mengerutkan kening, sebaliknya aku malah gelisah. Kenapa engkau gelisah? Tanya B.E. Kun Bu bingung. Kalaupun kakak Pe dan lainnya memperoleh kemenangan, mereka sama sekali tidak tahu kita berada di mana, jadi bagaimana baiknya ujar Li Cheng Lon balik bertanya, gadis itu lalu menghela nafas panjang. Jangan terlalu gelisah, mereka pasti cari kita hibur B.E. Kun Bu. Benar Li Cheng Lon manggut-manggut mereka pasti mencari kita, aku akan coba pasang kuping, siapa tahu mereka menuju kemari. Li Cheng Lon mendekati pintu ruang itu, lalu pasang kuping mendengar dengan penuh perhatian beberapa saat kemudian, wajah gadis itu tampak berseri. Kakak Bu, coba kau dengar. Tampaknya ada orang berjalan kemari. Sungguh. Sungguh Li Cheng Lon mengangguk aku mendengar suara langkaha. Adik Lon, tapi aku merasa curiga, bisik B.E. Kun Bu. Kalau kakak Pek, tentunya mereka tidak tahu kita terkurung di sini, dan mereka pasti akan berteriak-teriak memanggil kita. Li Ali Cheng Lon mengangguk. Aku pikir yang kemari itu bukan mereka, cepatlah kau berdiri di samping pintu, kalau ada orang mendorong pintu ke dalam, ikuti dan jangan sampai tertihat oleh orang yang masuk itu, pesan B.E. Kun Bu. Ya, tapi bagaimana engkau? Aku punya akal, sahut B.E. Kun Bu, lalu mengambil jala itu dan berjalan mendekati pintu, siapapun yang masuk, aku harus menjaringnya dengan jala ini. Bagaimana kalau yang masuk itu kakak Pek dan kakak Siai Bun tanya Li Cheng Lon? Ya, kalau mereka, tentunya tidak akan terjaring walahku, sahut B.E. Kun Bu memberitahukan. Sebab mereka berkepandayan tinggi. Benar sahut Li Cheng Lon sambil tertawa gembira, kemudian memberi isyarat SSST. Mereka sudah datang. B.E. Kun Bu segera menggeser badan ke sisi pintu, wajahnya tampak tegang sekali beberapa kali. Dia menarik nafas dalam dan bersiap-siap dengan jala di tangan. Beberapa saat kemudian, pintu ruang itu terdorong perlahan-lahan. Ternyata yang berjalan masuk dua orang berbadan tinggi besar dan pendek. Yang berbadan agak pendek mengeluarkan tawa dingin. Baru berjalan tiga langkah, mendadak mereka berhenti karena tidak melihat B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon di dalam, sebab mereka berdua berdiri di sisi pintu, kedua orang itu tidak melihat mereka. Kedua orang itu terkejut bukan main, ketika keduanya membalikan badan, dengan cepat B.E. Kun Bu pun melemparkan jala ke arah mereka. Siapa kedua orang itu, tidak lain Suat Lokong Chu dan orang Miao yang selalu mengikutinya. Begitu jala menebar ke arah mereka, Suat Lokong Chu berteriak aneh sambil mengayunkan tangannya. Ser, 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 tampak tiga titik cahaya meluncur ke arah B.E. Kun Bu. Ternyata Suat Lokong Chu menyerangnya dengan senjata rahasia, sementara jala itu telah menimpa Suat Lokong Chu dan orang Miao, karena kegirangan, B.E. Kun Bu sama sekali tidak menduga akan serangan senjata rahasia itu. Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu ketika melihat senjata itu meluncur ke arahnya, cepat-cepat ia menarik jala itu, kemudian mengelak dari senjata-senjata rahasia tersebut. Salah sebuah senjata rahasia melewati kepalanya. Namun dua di antaranya telah mengenai bahu dan dadanya. B.E. Kun Bu tidak merasa sakit, cuma merasa ngilu. Tersentaklah B.E. Kun Bu, sebab ia tahu senjata rahasia itu pasti mengandung racun maka dengan cepat tangannya pun bergerak menotok jalan darahnya agar racun itu tidak menjalar ke jantung. Sementara Li Cheng Lo hanya melihat B.E. Kun Bu berhasil menjaring mereka, maka gadis itu bertepuk tangan sambil tertawa gembira. Bagus! Bagus ini yang disebut senjata makan tuan. Gadis itu sama sekali tidak tahu kalau B.E. Kun Bu terkena senjata rahasia beracun, karena B.E. Kun Bu diam saja. Dan ketika ia menoleh ke arah B.E. Kun Bu dilihatnya pemuda itu tampak bersandar pada dinding, badannya tampak sempoyongan hal itu membuat Li Cheng Lo terkejut bukan main, apalagi ketika melihat bahu dan bagian dada B.E. Kun Bu berlumuran darah, gadis itu menjerit kaget. Kakak Bu, kenapa kau? Aku tidak apa-apa sahut B.E. Kun Bu dengan senyum terpaksa, cuma terkena senjata rahasia. Darahmu tampak berwarna kehitaman. Senjata rahasia itu pasti mengandung racun seru Li Cheng Lo cemas. B.E. Kun Bu merasakan dadanya ngilu bukan main, namun beruntung dia tadi bergerak cepat menotok jalan darahnya, kalau tidak tentu sekarang pasti sudah roboh. Senjata itu benar mengandung racun, tapi tidak apa-apa, ujar B.E. Kun Bu. Ketika Li Cheng Lo segera mendekati B.E. Kun Bu, terdengar suara tawa suat lokong cu bernada dingin. B.E. Kun Bu, cepatlah lepaskan aku. Enak saja sahut Li Cheng Lo tidak gampang menjaring dirimu, untuk apa melepaskan Bu? Hektometer dengu suat lokong cu, racun yang mengidap di tubuh B.E. Kun Bu, kalau tidak memperoleh obat penawar dariku, dalam waktu satu jam dia akan lumpuh. Tiga hari kemudian dia pasti mampus. Nah, cepatlah kalian lepaskan diriku, aku berjanji akan memberikannya obat penawar racun itu. Kakak Bu Li Cheng Lo menatapnya, lepaskanlah dia. Adik Lo jangan peraya ocahannya sahut B.E. Kun Bu. Biar bagaimanapun tidak boleh melepaskannya. B.E. Kun Bu memaksakan diri untuk menghimpun hawa murninya, lalu menarik jala itu, ia melihat suat lokong cu dan orang miau itu meringkuk di dalam, tak bisa bergerak sama sekali. Adik Loan, balikan badanmu perintah B.E. Kun Bu mendadak. Kenapa tanya Li Cheng Loan, heran. Aku ingin membunuh orang, sahut B.E. Kun Bu tegas. Oh Li Cheng Loan segera membalikan badannya. Kemudian menutup telinga, agar tidak mendengar suara apapun. Ketika B.E. Kun Bu mengatakan begitu, menggigilah sekujur badan suat lokong cu. B.E. Kun Bu mengeluarkan suara dengusan dingin kemudian perlahan-lahan ia mengangkat sebelah tangannya, dan mendadak menghadap ke arah orang miau itu. Mulut orang miau itu ternganga lebar, kelihatannya ingin mohon ampun. Namun tangan B.E. Kun Bu telah menghantam jalan darah Tian Lingkai di ubun-ubun orang miau itu. Plak! Orang miau itu mati seketika tanpa mengeluarkan suara. Darah dan otaknya langsung munkrap ke pipi suat lo. Kong cu, membuat wajah wanita itu berubah menakutkan. B.E. Kun Bu. Engkau, engkau, suara suat lo kong cu bergemetar. Haha B.E. Kun Bu tertawa gelap, engkau bilang aku akan mampus tiga hari kemudian, tapi saat ini kalau kau banyak omong, nyawamu akan melayang saat ini. Suat lo kong cu langsung diam dengan mulut ternganga lebar, sementara B.E. Kun Bu mulai mengangkat sebelah tangannya, lalu perlahan-lahan diturunkan diarahkan pada ubun-ubun suat lo kong cu. Seketika sekujur badan suat lo kong cu menggigil seperti kedinginan wajahnya pun seketika berubah ketakutan sementara tangan B.E. Kun Bu sudah berada di ubun-ubun suat lo kong cu, namun tidak mengerahkan tenaga. Aku bilang apa, engkau harus menuruti bentak B.E. Kun Bu. Ya, ya sahut suat lo kong cu, wanita itu tidak berani. Bersikap galak lagi, sebab telah menyaksikan kematian orang keperayaannya itu. Beritahukanlah. Di mana kun lun sem cu bentak B.E. Kun Bu bernada dingin. Berada di sebuah gua, sahut suat lo kong cu jujur. Bawa aku ke sana bentak B.E. Kun Bu lagi sambil menekan ubun-ubun suat lo kong cu, membuat wanita itu ketakutan setengah mati. Tapi mereka bertiga tidak waras. Tanda petik. Jangan banyak bicara. Cepat bawa kami ke sana lebih baik lepaskan aku dulu. Jangan mimpi. Ah ah ah, suat lo kong cu menarik nafas. Keluar dari ruang ini, terus berjalan ke depan dari situ belok ke kiri. Tanda petik. Tidak perlu banyak omong sekarang selah B.E. Kun Bu. Sekarang bawa kami ke sana saja. Li Cheng Lon tampak membalikan badan, ketika melihat orang miau yang penati mengenaskan tak tertahan. Ia berseru kaget lalu cepat mendekati B.E. Kun Bu. Adik Lon, bantu aku menarik jala ini pinta B.E. Kun Bu. Ya gadis itu mengangguk lalu membantunya menyeret. Jala, beberapa langkah kemudian, Li Cheng Lon berkata, Kakak Bu, senjata rahasia itu. Tanda petik. Tidak apa-apa, sahut B.E. Kun Bu. Penangkan saja hatimu. Kalau engkau tidak melepaskan diriku, aku tidak akan memberimu obat penawar racun itu ancam suat lo kong cu mendadak. B.E. Kun Bu tertawa dingin. Aku akan memasukkanmu ke dalam ruang batu yang penuh semut putih itu. Aku ingin tahu engkau berikan aku obat penawar racun itu atau tidak. Aku sungguh menyesal telah membiarkanmu lepas dari ruang batu itu, ujar suat lo kong cu sengit. Engkau melepaskan diriku bukan karena untuk menolong, melainkan ingin menghinaku habis-habisan sahut B.E. Kun Bu. Tak kalah sengit lagi pula. Tentu kau tak menduga, hari ini dirimu akan terjaring di dalam jala. Suat lo kong cu terdiam. E. Lee Cheng Lon teringat sesuatu, pada waktu itu, engkau bilang akan menemui kami setengah jam kemudian, kenapa begitu lama engkau baru muncul? Tanyanya karena merasa penasaran. Apabila suat lo kong cu muncul tepat pada waktunya, mungkin saat ini B.E. Kun Bu dan Lee Cheng Lon sudah mati. Namun nada Lee Cheng Lon justru seakan mempersalahkannya tidak menepati waktu. mendengar itu, suat lo kong cu diam saja, sementara Lee Cheng Lon berkata lagi sambil tersenyum. Kalau kau tak bersedia menjelaskan tak jadi soal, tapi kami justru berterima kasih atas keterlambatanmu itu, sehingga kakak Bu bisa bebas. Suat lo kong cu tetap diam. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di luar ruangan itu, seketika B.E. Kun Bu dan Lee Cheng Lon terbelalak begitu mengetahui kalau mereka berada di tempat yang menyerupai puncak. Di situ terlihat banyak orang miau berlalu lalang dengan membawa busur dan panah. Melihat B.E. Kun Bu dan Lee Cheng Lon menyeret suat lo kong cu di dalam jala, orang-orang miau itu begitu terkejut mereka segera mengepung kedua muda-mudi itu. Cepat suruh mereka minggir bentak B.E. Kun Bu, begitu gusar. Suat lo kong cu segera berbicara dengan bahasa miau, meskipun tidak dapat memahami perakapan itu, B.E. Kun Bu bisa mendengar suat lo kong cu menyebut nama Liat Pah Tu. B.E. Kun Bu tahu, suat lo kong cu pasti menyuruh mereka pergi melapor pada orang tersebut, namun dia sama sekali tidak merasa gentar B.E. Kun Bu mendengus. Walau burung-burung elang merah bisa mengangkat batu, namun perahu-perahu itu tidak akan tenggelam tertimpa batu. Suat lo kong cu hanya tersenyum dingin, B.E. Kun Bu menatapnya tajam. Kun Lun Sem Cu berada di mana? Belok ke kiri, terus berjalan ke depan melalui jalan kecil itu. Suat lo kong cu memberitahukan, nanti akan kau lihat pohon rindang, lalu menikung, Kun Lun Sem Cu berada di sana. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon saling memandang, mereka berjalan berdasarkan petunjuk suat lo kong cu sambil menyeret jala itu. Engkau terlambat ke ruang batu itu, apakah karena menerima berita bahwa Taichisu akan mengadakan penyerbuan secara besar-besaran, sehingga engkau harus mempersiapkan segala sesuatu? Tanya B.E. Kun Bu. Kalau bukan karena itu, kalian berdua pasti sudah berubah jadi tulang belulang sahut suat lo kong cu sengit. Itu pertanda hari kematianmu telah dekat, ujar B.E. Kun Bu sambil tertawa dingin. Oh, ya suat lo kong cu tertawa terkekeh. Bersamaan dengan itu terdengar suara yang mengguntur, B.E. Kun Bu berhenti, dan dengan cepat menengok ke belakang. Tampak liat lah tu berlari ke arah mereka dengan membawa sebuah kapak besar, B.E. Kun Bu tampak bersikap tenang, sebab suat lo kong cu berada di tangannya. Tentunya liat lah tu tidak berani bertindak kalau mengetahui hal itu. Kau suruh agar liat lah tu berdiri sejauh dua depa, perintah B.E. Kun Bu melihat-liat lah tu yang semakin berang. B.E. Kun Bu menekan ubun-ubun suat lo kong cu sambil mengerahkan tiga bagian luwakangnya, membuat tubuh wanita itu tampak berkunang-kunang. Mendapat tekanan begitu suat lo kong cu tidak berani membantah ia langsung berseru pada liat lah tu. Lelaki berambut merah itu seketika berhenti sejauh dua depa, sepasang matanya menyorot bengis pada B.E. Kun Bu dan li ceng leun. Kebetulan liat lah tu datangi dengus B.E. Kun Bu dingin, cepatlah suruh dia pergi ambil obat penawar racun perintahnya pada suat lo kong cu. Kalau obat penawar racun sampai di tanganmu, apakah aku masih punya harapan hidup sehut wanita itu sambil berusaha menahan tekanan tangan B.E. Kun Bu? Hal selama ini aku tidak pernah berbohong pada siapapun, ujar B.E. Kun Bu. Asal lengkah suruh dia ambil obat penawar racun itu, dan setelah kami bertemu kun lun sem cu, aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, nyawamu melayang. Sepasang mati suat lo kong cu menyorot bengis, namun wajah B.E. Kun Bu tampak begitu dingin, membuat kebengisan sorotan mati suat lo kong cu perlahan sirna, sesaat kemudian wanita itu baru mengucapkan beberapa patah kata kepada liat pahtu. Liat pahtu mengerutkan kening, kemudian langsung berlari pergi. Dia sudah pergi ambil obat penawar racun berhati-hatilah kalian, jangan sampai jatuh ke tanganku lagi ujar suat lo kong cu memperingatkan. Itu tidak mungkin akan terjadi. Bukankah saat kematianmu pun telah dekat dengus B.E. Kun Bu? Kalau engkau mau bertobat, mungkin masih ada jalan hidup bagaimu. Suat lo kong cu mendengus dingin, terlihat wajahnya memperlihatkan kegeraman yang hebat. Lebih baik engkau berdamai dengan Tai Chi Su, itu agar dia bersedia mengampunimu, ujar B.E. Kun Bu sungguh-sungguh. Jangan banyak bacot bentak suat lo kong cu, peduli apa kalian dengan urusan ini. Kakak Bu, demi keselamatan kita, bukan selali ceng lo yang terlihat ada kecemasan pada wajahnya. Tai Chi Su bersama berapa ratus orang pun akan berubah menjadi tulang belulang putih, sahut suat lo kong cu berkesan menakuti dan mengertak. Ucapan suat lo kong cu yang begitu yakin, membuat hati B.E. Kun Bu tersentak apakah perempuan jalan ini telah mengatur sesuatu untuk menghadapi Tai Chi Su? Ketika B.E. Kun Bu sedang memikirkan tentang itu, muncullah liatlah tu. Lelaki berambut merah itu berhenti beberapa depa di depannya, kemudian melempar sebuah botol kecil ke arah B.E. Kun Bu. Dengan cepat ia langsung menangkap botol itu. Sebentar kemudian terdengar suara suat lo kong cu menjelaskan mengenai obat itu. Sebutir untuk dimakan, sebutir lagi dipoleskan di tempat luka. B.E. Kun Bu melihat ke dalam botol kecil itu, tampak dua butir obat suat lo kong cu tentu berharap akan dilepaskan dari tawanan musuh. Sebab itu dirinya tak akan berani memberi obat palsu. Yakin kalau obat itu asli, B.E. Kun Bu segera menelannya satu butir yang lainnya dipoleskan pada bahu dan dadanya yang terluka oleh senjata rahasia tadi. Tak lama kemudian, bagian-bagian yang terluka itu dirasakan sakit sekali, bahkan mengucurkan darah kehitaman namun kemudian darah itu berubah merah dan mampat. Cepat-cepat B.E. Kun Bu menepuk dada dan bahunya yang terluka. Plak! Plak! Seketika senjata rahasia yang bersarang di bahu dan dadanya terlontar keluar berjatuhan ke bawah, B.E. Kun Bu merasa lega, wajahnya terlihat mulai memerah, segan. Perintahkan lihatlah tuh pergi, kita harus pergi ke tempat kun lun sem cu seru B.E. Kun Bu kepada suat lo kong cu yang masih terdiam menatapnya dengan kegeraman. Mendengar perintah suat lo kong cu, lihatlah tuh tampak enggan karena itu, suat lo kong cu terpaksa berseru lagi, membuat lelaki berambut merah itu pun pergi. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon menyeret jala menuju ke tempat kun lun sem cu. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah pohon rindang, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon segera memblok sambil terus menyeret jala, setelah memblok, terlihatlah sebuah bukit kecil. Mereka bertiga berada di sana, cepatlah kalian melepaskan aku ujar suat lo kong cu. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon memandang ke arah bukit kecil itu. Tampak tiga orang duduk di atas serumpetan dua lelaki dan satu wanita. Tidak salah, mereka bertiga adalah kun lun sem cu. Akan tetapi, keadaan mereka terlihat sangat mengenaskan. Menyaksikan hal itu Li Cheng Lon menangis terisak-isak, dengan air metu berderai-derai. Lalu, mendadak ia berlari mendekati ketiga orang itu. Metu B.E. Kun Bu juga tampak menggenang, sementara itu Li Cheng Lon sudah berada di hadapan ketiga orang itu, bahkan langsung menjatuhkan diri berlutut. Namun, anehnya tiga orang itu justru memandangi Li Cheng Lon sambil tertawa bodoh. B.E. Kun Bu yang merasa cemas, terlihat menghela nafas, namun kemudian cepat melesat menghampiri ketiga orang yang terlihat seperti tidak waras itu sementara suat lo kong cu berteriak-teriak gusar sekali. Hei! Kalian telah bertemu kun lun sem cu, cepat lepaskan diriku. Aku pasti melepaskanmu tapi tunggu sebentar lagi sahut B.E. Kun Bu yang sudah berdiri di hadapan kun lun sem cu. Kemudian berkata pada Li Cheng Lon, adik lon, jangan terus menangis, kita harus bisa secepatnya menyadarkan mereka. B.E. Kun Bu mengeluarkan rumputan berdaun tuju, dipetiknya tiga helai daun rumput itu lalu diserahkan pada Li Cheng Lon. Gadis itu menerimanya, lalu dimasukkan ke mulut kun lun sem cu. Persis seperti anak kecil diberi kembang gula, ketiga orang itu mengunyah rumput mat mereka tampak meremelek, lucu persis orang-orang kurang waras. Sementara suat lo kong cu terus berteriak, agar B.E. Kun Bu melepaskan dirinya. Namun pemuda itu sama sekali tidak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian, kun lun sem cu tampak tertegun setelah itu, mereka bertiga saling memandang lalu menoleh pada B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon, dengan perasaan canggung mereka pun menundukkan kepala, memandang diri masing-masing. Menyaksikan itu, B.E. Kun Bu tahu kun lun sem cu mulai sadar, cepat-cepatlah ia bertanya. Guru, Paman Guru, bagaimana perasaan kalian tempat apa ini? Kenapa kami berubah seperti ini tanya? Kun lun sem cu keheranan. B.E. Kun Bu menarik nafas lega, ada siratan cahaya kegembiraan di wajahnya. Guru, Paman Guru, tidak bisa bersama. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Nanti aku akan menjelaskan semuanya. Kun lun sem cu saling memandang, mereka bertiga mengangguk hampir bersamaan. Baik. B.E. Kun Bu mendekati suat lokong cu yang berada di dalam jala, dia menjulurkan tangannya menotok jalan darah wanita itu, lalu menendangnya ke semak-semak tak jauh dari situ, setelah itu diajaknya kun lun sem cu meninggalkan tempat tersebut. Bab ke-41 taichi su jadi korban di telaga beracun setelah berjalan sekitar 8 mil, B.E. Kun Bu menemukan sebuah gua. Dia segera mengajak kun lun sen, cu dan li cheng lon memasukinya. Sesudah duduk semua, B.E. Kun Bu mulai menuturkan tentang semua kejadian yang dialami. Kun lun sem cu mendengar dengan metu, terbelalak namun mereka yakin B.E. Kun Bu tidak berdusta, dengan sabar mereka mendengarnya. B.E. Kun Bu menghentikan ceritanya dengan tarikan nafas panjang. K.K. Bu, lalu bagaimana caranya kita meninggalkan tempat ini tanya li cheng lon setelah mereka berdiam beberapa saat. Ini, B.E. Kun Bu mengerutkan kening titik memang merupakan satu kesulitan besar. Apakah tempat ini sangat berbahaya, sulit bagi kita untuk lolos tanya kun lun sem cu. Guru. Tempat ini disebut Tok Sui Tong, sebab dikelilingi telaga beracun, jawab B.E. Kun Bu memberitahukan kalau terkena perikan airnya saja, haha, dalam waktu sekejap tubuh. Kita berubah menjadi tulang beluang. Oh kun lun sem cu mengerutkan kening, terkejut agaknya mereka mendengar hal itu. Tidak begitu gampang menolong guru dan paman guru, namun yang lebih sulit ternyata untuk lepas dari sini, ujar li cheng lon bernada ke U.B.E. Kun Bu bangkit berdiri, tapi mulutnya terus bungkam sedangkan kun lun sem cu yang baru sembuh itu sama sekali tidak punya gagasan apapun. Sesaat kelima orang itu terdiam. Suasana hening menyelimuti ruangan gua itu. Menurutku cuma ada satu jalan untuk meninggalkan tempat ini, ujar B.E. Kun Bu memecah keheningan. Jalan apa? Jelaskanlah pinta kun lun sem cu. Kita harus menunggu penyerbuan pek yun hui, barulah kita boleh keluar, sahut B.E. Kun Bu. Sudah sekian lama kita berada di pulau ini, tapi selama itu tiada kabar berita tentang kakak pek. Entah apa sebabnya tukas li cheng lon. Kakak pek dan lainnya sedang membuat perahu, sehingga tidak mungkin mereka cepat kemari B.E. Kun Bu memberitahukan. Kun lun sem cu cuma saling memandang, sebab mereka bertiga tidak tahu apa yang dibicarakan B.E. Kun Bu dan li cheng lon. B.E. Kun Bu memandang kun lun sem cu, kemudian tersenyum getir seraya berkata. Guru dan paman guru tidak tahu, suat lokong cu dan liat pah cu telah menguasai daerah miau, mereka berdua berkepandayan tinggi, lagi pula orang lain tidak bisa datang di pulau ini. Kenapa tanya kun lun sem cu, heran. Kening mereka tampak berkerut. Mereka memelihara ratusan ekor elang merah yang di bawah perintah mereka berdua. Kalau ada perahu berlayar kemari, burung-burung itu akan mengangkat batu menimpa perahu sampai tenggelam semua orang yang di dalam perahu akan mati berubah menjadi tuang belulang. Sungguh tak dinyana kami bisa sampai di daerah miau ini, entah bagaimana keadaan bulim Tionggoan sekarang ini ujar salah seorang dari kun lun sem cu yang lelaki tua. Sudah lama kami meninggalkan Tionggoan, sehingga kami tidak tahu ujar B.E. Kun Bu. Li Cheng Lun memandang keluar lalu terlihat mendadak menghela nafas seperti hendak membuang gelisahnya. Adik lun B.E. Kun Bu menatapnya seraya bertanya, engkau memikirkan apa? Aku tidak memikirkan apa-apa, jawab Li Cheng Lun, cuma teringat akan awan putih yang di puncak gunung kun lun. Mendengar itu, kun lun sem cu menarik nafas lalu menggeleng-gelengkan kepala. Adik lun, biar bagaimanapun kita harus kembali ke sana, maka tidak usah memikirkan itu, ujar B.E. Kun Bu. Kakak Bu, setelah kita pulang ke gunung kun lun, Li Cheng Lun tidak melanjutkan kata-kata itu, wajah gadis itu tampak berubah merah. B.E. Kun Bu memandangnya, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Li Cheng Lun, sementara gadis itu malah menundukkan wajah dalam-dalam. Kun lun sem cu saling memandang, kemudian mereka bertiga tampak tersenyum-senyum. Kita tidak bisa terus-menerus menunggu di dalam gua ini, ujar B.E. Kun Bu mendadak lebih baik kita keluar melihat-lihat sejenak, siapa tahu kakak Pek telah menyerbu pulau ini, jadi kita bisa membantu mereka. Benar Li Cheng Lun mengangguk. Mereka berlima lalu berjalan keluar B.E. Kun Bu berjalan di depan, Li Cheng Lun terus mengikutinya. Keduanya baru saja tiba di luar gua, ketika melihat sosok bayangan berkelebat di semak-semak di depan gua. Kakak Bu, ada orang di sana, bisik Li Cheng Lun. B.E. Kun Bu langsung melesat ke arah semak-semak itu, ia pun melihat sosok bayangan melesat pergi. B.E. Kun Bu bergerak cepat mengejarnya, tak lama dia sudah berada di belakang orang itu, dengan cepat dijulurkan tangannya mencengkeram bahu orang itu. Orang itu cepat berkelit akan tetapi, B.E. Kun Bu langsung menyerangnya dengan jurus siau cih Tian Lem, menunjuk Tian Lem sambil tertawa. Plak! Punggung orang itu terpukul, sehingga tersungkur dan tidak bangkit lagi. B.E. Kun Bu mendekati orang itu, kemudian cepat merenggut leher bajunya, seketika B.E. Kun Bu tertegun, melihat orang itu ternyata bukan suku miau. Siapa engkau tanya B.E. Kun Bu heran? Orang tua itu tetap diam dengan metode pejamkan. Kakak Bu Li Cheng Lun telah menyusul ke situ, siapa orang ini? Entahlah B.E. Kun Bu menggelengkan kepala, aku justru sedang bertanya padanya, tapi dia tidak mau menjawab. Sesaat kemudian munculah Kun Lun Sem Chu. Orang tua yang terpukul oleh B.E. Kun Bu itu membuka matunya, memandang mereka berlima sambil menarik nafas, namun tidak berkata apapun. Bukankah ini daerah miau, kenapa ada orang hon di sini tanya Kun Lun Sem Chu heran, Kun Bu, tanya baik-baik padanya, jangan bertindak sembarangan. Guru B.E. Kun Bu tersenyum orang ini sungguh mencurigakan aku harus bertanya jelas padanya. Nyawa kalian sudah berada di ujung tanduk, masih bisa tertawa ujar orang tua itu mendadak. Apa gumam B.E. Kun Bu? Apa maksudmu? Orang tua itu diam, kemudian memejamkan matanya sambil tersenyum getir. Hal itu jelas membuat B.E. Kun Bu kian merasa penasaran sekali. Tiampu e ujar B.E. Kun Bu memberita bukan, kami bukan suat lokong cu dan liat pah tu. Di sini adalah daerah miau, engkau orang hon tapi muncul di daerah ini, tentu punya sebab. Bolehkah Tiampu e berterus terang tentang diri Tiampu e? Orang tua itu tampak tertegun ketika mendengar ucapan B.E. Kun Bu. Tiampu e adalah orang hon, tentunya sangat rindu akan Tionggoan, bagaimana kita bersama meninggalkan tempat ini tanya li chen lon mei nye iak. Orang tua itu membuka matanya, lalu menarik nafas panjang sambil memandang langit lama kemudian membuka mulut. Siapa tidak rindu pada kampung halaman? Namun tempat setan ini, siapapun tidak akan mampu pergi. Menurutku, mengharapkan hal itu sama seperti mimpi di siang hari bolong. Itu belum tentu, Tiampu e, sanggah B.E. Kun Bu. Orang tua itu tertawa getir, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Sudah delapan tahun lebih aku berada di tempat ini. Siang malam terus berpikir ingin lepas dari sini. Tapi, tetap tak bisa pergi, kalian belum lama datang, lagi pula tengah bermusuhan dengan suat lokong cu. Jadi bagaimana kalian bisa meninggalkan tempat ini? Tiampu e, B.E. Kun Bu terenung sesaat sudah delapan tahun lebih. Tiampu e berada di tempat ini. Tetapi kenapa tidak dicelakai oleh suat lokong cu itu sungguh mengherankan apa sebabnya? Air muka orang tua itu berubah seketika. Cepat-cepat ia menoleh ke sana kemari, sepertinya takut diketahui orang lain. Kalian tidak perlu banyak bertanya pada kutukas orang tua itu dengan suara rendah. Ada satu hal yang ingin ku minta pada kalian. Tanda petik. Tentang apa tanya B.E. Kun Bu. Kita tidak saling mengenal, entah kalian sudi mengabulkan permohonanku tidak jawab orang tua itu dengan kening berkerut-kerut. Tiampu e ingin bermohon apa pada kami sebetulnya kalian tidak punya harapan untuk meninggalkan pulau ini ujar orang tua itu sambil tersenyum getir tapi aku berharap kalian bisa meninggalkan pulau ini. Apabila kalian pulang ke Teori Goan, tolong beritahukan pada keluargaku bahwa aku berada di daerah Miao sebab kepala suku Miao masih membutuhkan diriku, jadi diriku tetap aman. Kepala suku Miao? Maksud Tiampu e siapa itu tanya B.E. Kun Bu. Tentunya suat lokong cu dan liatlah tuh, jawab orang tua itu memberitahukan. Kenapa mereka berdua membutuhkan diri Tiampu e tanya B.E. Kun Bu sambil menatapnya dalam-dalam. Air muka orang tua itu berubah, kemudian mendadak berlari kabur dari situ. B.E. Kun Bu ingin mengejam ya, namun cepat dicegah oleh Kun Lun Sem Chu. Guru seru B.E. Kun Bu. Kenapa tidak membiarkan aku kejar orang tua itu? Semula dia ingin menitip pesan pada kita, tapi karena engkau bertanya tentang itu, maka dia kabur karena ketakutan menurut kami, itu pasti ada sebabnya, sahut Kun Lun Sem Chu. Dia bilang suat lokong cu dan liatlah tuh membutuhkan dirinya, entah orang tua itu punya kelebihan apa. Kepandayan orang tua itu tidak begitu tinggi, selah Li Cheng Lun. Benar B.E. Kun Bu manggut-manggut oleh karena itu, dia pasti punya suatu kelebihan tertentu, maka suat lokong cu dan liatlah tuh membutuhkan dirinya itu. Tapi kelihatannya, Li Cheng Lun mengerutkan kening. H. Dia tidak seperti orang yang punya keistimewaan. Oh ya B.E. Kun Bu teringat sesuatu, tadi dia bilang nyawa kita sudah berada di ujung tanduk, apa maksudnya? Sebelum memberitahukan dia sudah kabur terbirit-birit itu sungguh sayang sekali. Kita berada di Tok Sui Tong, sewaktu-waktu pasti ada bahaya, mungkin itu maksudnya, sahut Kun Lun Sem Chu. B.E. Kun Bu berpikir sejenak, memang masuk akal apa yang dikatakan Kun Lun Sem Chu. Sesaat mereka berlima mulai menengok kesana kemari. Kita ingin tahu kakak pek sudah menyerbu kemari atau belum, jadi kita harus melihat dari tempat yang tinggi, ujar B.E. Kun Bu. Di depan ada sebuah bukit, mari kita kesana. Baik, Li Cheng Lun manggut-manggut, aku sudah sangat rindu pada kakak pek. Adik Lun B.E. Kun Bu tampak bimbang, setelah kita bertemu mereka, mungkin sudah berada di dunia lain. Kakak Bu, Matt Li Cheng Lun mulai bersimbah air. Adik Lun B.E. Kun Bu terperanjat menyaksikan itu. Cepat-cepat dan menghiburnya, aku cuma bergurau, kenapa kau jadi berduka? Kakak Bu, Li Cheng Lun menarik nafas, seandainya kita bisa meninggalkan tempat ini, selamanya aku tidak mau berkecimpung di rimba persilatan lagi. B.E. Kun Bu diam, kemudian menoleh pada Kun Lun Sem Chu sedangkan Kun Lun Sem Chu tidak bersuara, kelihatannya mereka sependapat dengan apa yang dikatakan Li Cheng Lun. Setelah saling membisu seperti itu, mereka berlima menuju ke bukit, tak seberapa lama kemudian, mereka sudah mendekati bukit tersebut. Tiba di puncak hari pun sudah senja, mereka berlima berdiri di sana sambil memandang ke arah telaga beracun, tetap tampak tenang tapi kemerah-merahan. Heran, Gumam B.E. Kun Bu. Kenapa sedemikian sepi bukankah lebih baik sepi sahut Li Cheng Lun sambil? Tersenyum. Memang sih, B.E. Kun Bu manggut-manggut dan menambahkan, tapi saat ini, suat Lokong Chu dan liatlah Chu sudah tahu kita berada di sini, bahkan mereka pun tahu Taichi Su sedang membuat perahu untuk menyerbu kemari, kenapa mereka kelihatan begitu tenang? Kalaupun mereka bersiap-siap, tentunya tidak mungkin di bukit ini, ujar Li Cheng Lun. B.E. Kun Bu manggut-manggut, karena merasa masuk akal apa yang dikatakan Li Cheng Lun. Bagaimana kita cari tempat untuk bersembunyi? Suat Lokong Chu telah terjungkal sekali di tanganmu, maka belum tentu dia akan segera menghadapi kita, jadi kita pun tidak perlu bersembunyi lagi, sahut Kun Lun Sem Chu. Karena Kun Lun Sem Chu yang mengatakan begitu, B.E. Kun Bu sama sekali tidak berani membantah. Mulailah ia memandang ke arah telaga beracun itu dengan penuh perhatian samar-samar dilihatnya sosok bayangan berkelebat di pinggir telaga. Karena berjarak yang begitu jauh, B.E. Kun Bu khawatir matanya salah melihat. Beberapa saat kemudian, hari sudah mulai gelap, mereka berlima khawatir akan terlihat orang, sehingga tidak berani menyalakan api. Sementara hari semakin gelap, sedangkan tempat tersebut sangat sepi sekali sejak berada di daerah Miao, Kun Lun Sem Chu sama sekali tidak tahu kenapa dalam keadaan tak waras, kini walaupun ketiganya telah sembuh, pikiran mereka masih agak menerawang. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lun berjalan ke tempat lain, lalu berdiri sambil memandang ke bawah. Li Cheng Lun menaruh kepalanya pada bahu B.E. Kun Bu. Saat ini meskipun masih ada bahaya mengancam, gadis itu tetap merasa gembira dan bahagia bersama B.E. Kun Bu, sehingga tanpa sadar ia terus memandangnya, kakak Bu tanya Li Cheng Lun karena melihat B.E. Kun Bu termenung engka sedang memikirkan apa. Kalau tidak salah, su, dah waktunya kakak Pak menyerbu kemari, ujar B.E. Kun Bu memberitahukan akan tetapi, kenapa sampai malam ini masih tampak begitu sepi? Apakah telah terjadi sesuatu di luar dugaan tanya Li Cheng Lun? Menurut aku tidak, sahut B.E. Kun Bu. Kenapa engkau mengatakan begitu? Kelihatan suat lokong cu dan liat pah tu hanya menguasai tok sui tong ini sementara Taichi Su masih menguasai begitu banyak orang miau yang rata-rata ingin membasmi suat lokong cu dan liat pah tu. Karena itu, aku yakin tidak akan terjadi sesuatu di luar dugaan, jawab B.E. Kun Bu menjelaskan. Kalau begitu, kenapa mereka belum menyerbu kemari? Li Cheng Lun kelihatan bingung. Mungkin, ucapan B.E. Kun Bu terhenti sepasang matanya terus memandang ke arah telaga beracun itu. Ternyata ia melihat banyak cahaya lampu berkerap-kerlip di permukaan telaga beracun itu. Kakak Bu Li Cheng Lun menunjuk ke sana, apa itu? Lampu-lampu yang diperau, sahut B.E. Kun Bu. Kalau begitu, sudah pasti kakak pek mulai menyeberang. Kemari, ujar Li Cheng Lun. B.E. Kun Bu manggut-manggut. Guru, cepat kemari. Kun Lun Sam Chu menyahut dan segera ke tempat itu. Mereka bertiga pun memandang ke arah telaga beracun sementara lampu-lampu tampak semakin jelas, tidak salah, itu adalah lampu-lampu yang diperau, kini sudah terlihat jelas beberapa buah perau besar berlayar mendekati pulau tersebut. Menyaksikan itu, B.E. Kun Bu langsung bersiul panjang. Maksudnya ingin melesat pergi mencari suat lokong Chu dan liatlah tu untuk membunuh mereka berdua, setelah itu baru bergabung dengan Pek Yun Hui. Akan tetapi, di saat ia bersiul panjang, terdengar pula suara teriakan-teriakan aneh di puncak seberang, sungguh menyeramkan suara teriakan-teriakan tersebut. Tertegun mereka berlima ketika mendengar suara itu, wajah Li Cheng Lun tampak pucat pias, suara apa itu? Ketika B.E. Kun Bu baru mau membuka mulut menyahut batiba terdengar suara plak. Plak menyusul dari puncak seberang tampak tujuh-delapan ekor burung elang yang amat besar terbang menuju ke arah perahu-perahu itu. B.E. Kun Bu juga melihat, cakar-cakar burung elang besar itu mencengkeram batu-batu yang berukuran besar, B.E. Kun Bu tampak tertawa. Kakak Bu, suat lo kongcu telah mengeluarkan elang-elang besar itu. Kok engkau malah tertawa Li Cheng Lun menatapnya heran. Lihatlah perahu-perahu itu B.E. Kun Bu menunjuk ke arah perahu-perahu itu. Bukankah semua perahu itu ditutupi dengan kulit sapi? Li Cheng Lun memperhatikan semua perahu itu, memang benar semua perahu itu ditutupi dengan kulit sapi, jadi sulit bagi burung-burung itu menenggelamkan perahu-perahu di telaga. Kalau begitu, ujar Li Cheng Lun sambil tertawa, kenapa kita masih berdiri di sini cepatlah kita turun membasmi penjahat-penjahat itu. Kita berlima harus tetap berkumpul seru Kun Lun Sem Chu berpesan tidak boleh berpencar. Ya Li Cheng Lun mengangguk. Mereka berlima lalu melesat ke bawah menggunakan ilmu ginkang, namun mendadak mereka berhenti, karena mendengar suara yang amat dasyat. Boom! Mereka berlima langsung memandang ke bawah, ternyata salah seekor burung elang itu telah menjatuhkan batu yang dicengkeramannya ke perahu. Setelah jatuh di kulit sapi yang menutupi perahu, batu itu pun terpental ke atas setinggi tiga depa, kemudian jatuh lagi dan meledak. Sungguh di luar dugaan, batu itu ternyata dengan diisi bahan peledak, perahu hancur menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam telaga beracun. Suara teriakan dan jeritan kematian memecah suasana riuh itu. Celaka seru B.E. Kun Bu setelah menyaksikan itu, ternyata suat lokong Chu telah menyiapkan semua itu. Kakak peentah berada di perahu yang telah meledak itu tidak. Perahu-perahu lain melaju lebih cepat menuju ke tepi telaga, sementara burung-burung elang yang membawa obat peledak terus mengejar. Tak lama perahu-perahu itu mencapai tepi telaga. Tampak beberapa orang meloncat ke tepi telaga, burung-burung elang itu juga telah menyusul, dan langsung menjatuhkan batu-batu peledak. Bum! 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 Semua perahu meledak dan terbakar seketika, Kun Lun Sem Chu, B.E. Kun Bu, dan Li Cheng Lon yang berdiri di atas bukit membungkam dengan metel, terbelalak. Kakak Bu lama sekali barulah Li Cheng Lon membuka mulut apakah kakak pek dan kakak siya bun berada di salah sebuah perahu yang meledak itu? Entahlah B.E. Kun Bu mengjeleng kepala. Li Cheng Lon segera menoleh pada Kun Lun Sem Chu. Ketiga orang itu cuma menundukkan kepala. Li Cheng Lon mulai menangis, mereka berdua mati begitu saja? Adik Lon, jangan berduka ujar B.E. Kun Bu menghiburnya. Ba, bagaimana mungkin aku tidak berduka Ue Cheng Lon terisak-isak dengan air metu berderai? Adik Lon, metu B.E. Kun Bu pun sudah basah. Menyaksikan itu, mulailah Li Cheng Lon menangis gerung-gerungan, sedangkan Kun Lun Sem Chu masih tampak agak tenang. Kalian jangan menangis ujar Kun Lun Sem Chu serentak kita belum tahu jelas B.E. Kun Huwi mereka celaka atau tidak, jadi kalian tidak perlu terus-menerus menangisi. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon menghala nafas panjang, gadis itu mulai berhenti menangis. Kelihatannya, memang sulit sekali bagi kita meninggalkan tempat ini. Sungguh tak disangka, suat lo Kong Chu bisa menggunakan care itu menghadapi mereka. Kakak Bu, guru dan paman guru ujar Li Cheng Lon setelah berpikir sejenak aku, aku punya suatu ide. L.D.E. apa tanya B.E. Kun Bu sambil menatapnya, katakan. Suat lo Kong Chu menggunakan burung-burung elang, kalau kita bisa membunuh burung-burung itu, bukankah kita tidak perlu takut pada mereka lagi? Mendengar itu, B.E. Kun Bu dan Kun Lun Sem Chu cuma tersenyum getir harus diketahui, burung-burung elang itu terbang di angkasa, bagaimana mungkin dapat membunuh mereka? L.D.E. pula sudah terlatih semua. Bagaimana tanya Li Cheng Lon melihat mereka diam saja, L.D.E. ku itu tidak bisa dipakai? Bukan tidak bisa dipakai persoalannya kita tidak punya kemampuan untuk membunuh burung-burung itu. Sahut B.E. Kun Bu sambil menarik nafas. Aku tahu ada satu orang punya kemampuan itu, ujar Li Cheng Lon. Siapa tanya B.E. Kun Bu? Kakak sia o tiap, jawab Li Cheng Lon. Adik Lon, B.E. Kun Bu menarik nafas lagi, perumah engkau menyebutnya. Tanda petik. Kenapa tanya Li Cheng Lon, heran. Sebab sejak dia meninggalkan gunung kuat Chong San, sudah sekian lama kita tidak bertemu dia, jawab B.E. Kun Bu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kalaupun dia berada di sini, tetap sulit menghadapi burung-burung elang itu ujar Kun Lun Sem Chu. Kakak sia o tiap memang tidak bisa terbang, tapi dia punya burung bangau sakti dia pasti mampu menghadapi elang-elang itu ujar Li Cheng Lon. Apa yang dikatakan gadis itu memang masuk akal, namun saat ini nasya o tiap berada di mana? Akhirnya B.E. Kun Bu tersenyum getir. Adik Lon, apa yang engkau katakan memang masuk akal? Tapi kita harus ke mana mencari nasya o tiap? Li Cheng Lon terdiam, lama sekali barulah membuka mulut bergumam. Kalau begitu, bukankah kita berada di sini menunggu mati? Tidak juga sahut B.E. Kun Bu cepat engkau punya akal lain? Burung-burung elang itu di bawah perintah orang, jadi kita tidak bisa menghadapi burung-burung itu, ujar B.E. Kun Bu memberitahukan. Oleh karena itu, yang harus kita hadapi justru pemilik burung-burung itu. Benar, Kun Lun Sem Chu manggut-manggut tapi kita tidak tahu siapa pemilik burung-burung itu, tambah B.E. Kun Bu, menggeleng-gelengkan kepala, kalau bukan suat lokong Chu, pasti lihatlah tuh, sahut Kun Lun Sem Chu serentak. Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara tawa dingin, kemudian menyusul pula suara wanita. Kami berada di sini, tidak memberi perintah pada burung-burung elang itu. Betapa terkejutnya Kun Lun Sem Chu, B.E. Kun Bu dan Lee Cheng Lun mendengar suara itu, mereka berlima segera menoleh, tampak puluhan orang membawa obor mendekati mereka, yang memimpin orang-orang itu ternyata adalah suat lokong Chu dan lihatlah tuh, kita harus saling bersandar bisik B.E. Kun Bu. Mereka berlima langsung berdiri dengan saling menempelkan punggung, suat lokong Chu tertawa dingin menyaksikan mereka. Hihihi, apakah kalian masih bisa meloloskan diri B.E. Kun Bu bersiul panjang hendak melakukan penyerangan terhadap suat lokong Chu, kun Lun Sem Chu cepat-cepat menahannya. Guru B.E. Kun Bu terengang, Hian Cheng To Tiang cuma menggeleng kepala, membuat B.E. Kun Bu pun terdiam di tempat. Kalian berlima berdiri di sini, tentu sudah menyaksikan kejadian tadi, ujar suat lokong Chu sambil tersenyum licik, aku ingin menyampaikan suatu kabar untuk kalian, sebab aku yakin kalian ingin mendengarnya. Kabar apa tanya B.E. Kun Bu dengan suara membentak Haihaihai suat lokong Chu tertawa cekiki kantai Ichisu. Yang ingin melawan kami itu, dia telah mati di telaga beracun. Bahkan telah berubah jadi tulang belulang pula, oh B.E. Kun Bu mengerutkan kening. Di mana kakak P.E. tanya Li Cheng Lon mendadak. Kakak P.E. siapa dia suat lokong Chu balik bertanya sambil tertawa terkekeh. Dia adalah P.E. Yun Hui, Li Cheng Lon memberitahukan nasibnya lebih mujur, sebab peraunya tidak tertimpa. Batu, sahut suat lokong Chu memberitahukan tapi kalau dia ingin melawan kami, itu berarti dia cari mati. Li Cheng Lon menarik nafas lega, sedangkan B.E. Kun Bu tertawa dingin. Suat lokong Chu. Apa maumu mengurung kami di sini? Tanya B.E. Kun Bu. Kalian masih belum tahu suat lokong Chu tertawa melengking. Cepatlah kalian ikut kami ke bawah. Akut kalian ke bawah memang tidak suit. Sahut B.E. Kun Bu sambil tertawa ringan asal kalian mampu menangkap kami. Kenapa aku harus menangkap kalian suat lokong Chu tersenyum licik. B.E. Kun Bu terkejut ketika mendengar lihat Batu mendadak berteriak lantang dengan suara aneh, semula menoleh dengan mata membelalak, di sana tampak puluhan orang Miao mendekati mereka dengan obor di tangan. Kun Lun Sem Chu, B.E. Kun Bu, dan Li Cheng Lon tetap berdiri dengan punggung saling menempel sementara puluhan orang Miao itu sudah mendekat. Tiba-tiba mereka melempar obor-obor yang di tangan ke arah tempat Kun Lun Sem Chu, B.E. Kun Bu, dan Li Cheng Lon. Dalam waktu sekejap, tempat itu sudah terbakar. Hal itu membuat mereka berlima terkurung di dalam kobaran api. Cepat halau api itu dengan pukulan seru Kun Lun Sem Chu. B.E. Kun Bu segera melancarkan pukulan ke arah api yang berkobar akan tetapi, pada saat bersamaan terdengar pula suara tawa aneh suat lokong Chu. Orang-orang Miao mulai melempar obor mereka ke tempat tersebut, sehingga membuat api bertambah berkobar. B.E. Kun Bu dan kawan-kawannya merasa kepanasan. Wajah Li Cheng Lon sudah merah padam dengan keringat terus mengucur deras. Kakak Bu, mari kita terjang keluar seru gadis itu. B.E. Kun Bu tidak menyahut, melainkan memandang Kun Lun Sem Chu seakan minta pendapat. Kami baru sembuh, maka daya pikir kami masih tidak begitu baik ujar Hian Cheng To Tiang. Lebih baik engkau saja yang ambil keputusan. Kalau begitu, ujar B.E. Kun Bu. Murid mohon maaf urusan sudah sedemikian gawat, jangan memper. Masalahkan itu tandas Hian Cheng To Tiang. Sementara ini kita tidak boleh menerjang keluar sebab kita tidak melihat jelas suat lokong cu dan lihat pahtu berada di mana, jadi itu sangat membahayakan kita, ujar B.E. Kun Bu sungguh-sungguh. Api semakin berkobar dan membesar, bahkan mulai mendekati kita pula, kalau tidak menerjang keluar, kita akan mati terbakar di sini tukas Li Cheng Lon. Tiba-tiba B.E. Kun Bu menghentakan kakinya melesat ke atas, terkejutlah Li Cheng Lon melihatnya. Kakak Bu, apa yang kau perbuat? Melihat situasi di luar, sahut B.E. Kun Bu yang telah melesat ke atas sambil menengok ke sana ke mati di luar kepungan kobaran api terlihat seratus lebih orang miau berdiri dengan busur dan panah di tangan. Meniaksikan itu, betapa terkejutnya B.E. Kun Bu. Cepat badannya pun meluncur kembali ke bawah. Bagaimana keadaan di luar? Tanya Li Cheng Lon yang tak sabaran, karena melihat air mukanya berubah hebat. Kun Lun Sem Chu menatap heran wajah B.E. Kun Bu. Entah kapan telah muncul ratusan orang miau dengan busur dan panah di tangan, sahut B.E. Kun Bu memberitahukan. Ha-ha-ha wajah Li Cheng Lon berubah pucat pias. Kelihayanya mereka sudah bersiap memanah kita. Lanjut. B.E. Kun Bu sambil menarik nafas. Kalau begitu, Li Cheng Lon mengerutkan kening, bukankah kita tidak bisa menerjang keluar? Bagaimana mungkin tidak bisa menerjang keluar sahut B.E. Kun Bu? Ia bersiul panjang lalu melangkah. Pemuda itu melancarkan dua buah pukulan dengan menggunakan sembilan bagian luwakangnya. B.R.R.R. Api yang berkobar-kobar itu terbelah dua akibat pukulan jarak jauh yang dilancarkan B.E. Kun Bu. Cepat ikut di belakangku. B.E. Kun Bu melesat ke depan, tampak Kun Lun Sem Chu segera menepuk bahu Li Cheng Lon. Cepatlah engkau ikut dia. Dalam keadaan begini, Li Cheng Lon tidak berani membantah, langsung melesat mengikuti B.E. Kun Bu. Kemudian segera Kun Lun Sem Chu melesat menyertai gadis itu. Ketika B.E. Kun Bu melesat ke depan, tampak tiga batang panah meluncur ke arahnya. Ser, ser, ser. B.E. Kun Bu telah menduga akan hal itu, maka langsung saja menggerakkan tangannya memukul panah-panah itu sampai jatuh, akan tetapi, lidah api di bawah justru menjilat kakinya. Hal itu membuat B.E. Kun Bu tidak berani maju, melainkan meloncat mundur. Begitu melihat B.E. Kun Bu meloncat mundur, Li Cheng Lon dan Kun Lun Sem Chu ikut meloncat mundur. Hai 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 Suat Lok Deng Chu tertawa melengking. Kalian berlima ingin menerjang keluar itu lebih sulit daripada naik ke langit. Lebih baik kalian tunduk padaku untuk melawan Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun. Ha ha B.E. Kun Bu tertawa gelak, engkau bermimpi di siang hari bolong. Kalau begitu, Suat Lokong Chu tertawa melengking Iyagi, engkau harus menyaksikan kehebatanku. Usai berkata begitu, mendadak Suat Lokong Chu mengeluarkan Pekikan Aneh, seketika tampak tiga buah bola menggelinding ke arah mereka, tapi kemudian berhenti di hadapan mereka. Benda apa itu? Tanya Li Cheng Lon. B.E. Kun Bu memandang dengan penuh perhatian benda yang ternyata menyerupai bola besi berukuran besar. Dia terengang kaget seketika itu pula timbul kecurigaannya. Tanpa sadar ia mengayunkan kakinya menendang salah satu bola besi itu. Orang-orang miau yang berada di luar api berteriak-teriak aneh. B.E. Kun Bu tidak mengerti tapi ia tahu, orang-orang miau sangat ketakutan pada bola besi tersebut. Adik Lon, Guru dan Paman Guru seru B.E. Kun Bu. Lebih baik kita bersatu menerjang keluar saja. Di luar api masih ada ratusan orang miau yang bersenjata busur. Kalau menerjang keluar, kita akan menjadi sasaran panah, sahut hian ceng to tiang. Biar murid yang membuka jalan, usul B.E. Kun Bu dan menambahkan tapi Guru dan Paman Guru harus melancarkan pukulan ke arah api yang disilisiku. Baik, Kun Lun Sem Chu mengangguk. Bab ke-42 suat lokong Chu ditawan B.E. Kun Bu lagi setelah Kun Lun Sem Chu menyetujuinya, B.E. Kun Bu. Mengeluarkan siulan panjang sambil melesat lalu dengan cepat dia melancarkan beberapa buah pukulan ke depan, membuat kobaran api terbelah dua, B.E. Kun Bu tidak menyianyikan kesempatan itu, ia terus melesat ke depan. Akhirnya pemuda itu berhasil keluar dari kurungan api, namun baru saja mendarat, mendadak meluncur ke arahnya beberapa batang anak panah laksana kilat. B.E. Kun Bu cepat-cepat menggerakkan sepasang kakinya menendang panah-panah itu, sementara Li Cheng Lo dan Kun Lun Sem Chu pun telah menyusul mereka melancarkan pukulan ke arah panah-panah tersebut. Mereka berlima selamat sampai di luar api namun mereka baru menarik nafas lega, mendadak terdengar suara ledakan keras mengejutkan. Serentak mereka menoleh ke belakang ternyata bola-bola besi itu pecah, tampak asap hitam mengepul ke atas dari dalam bola-bola besi itu. Kun Lun Sem Chu tertegun menyaksikan itu, sementara B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lo melesat ke depan secepat kilat tapi seketika ketiganya tersentak kaget pada saat tubuh mereka di udara, teriumbawaneh di hidung mereka. Dalam sekejap saja Kun Lun Sem Chu merasakan matanya berkunang-kunang, mereka bertiga cepat-cepat menutup pernafasan namun terlambat badan mereka terlihat mulai gontai sempoyongan. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lo yang telah melesat pergi mengetahui kalau telah ada sesuatu yang terjadi atas diri Kun Lun Sem Chu. Tiba-tiba beberapa anak panah meluncur ke arah mereka. B.E. Kun Bu segera menggerakkan sepasang tangannya. Memukul panah-panah tersebut sedangkan Li Cheng Lo menoleh ke belakang, dilihatnya Kun Lun Sem Chu telah terkapar di tanah. Guru. Guru teriaknya, cemas dan panik. Kun Lun Sem Chu tidak menyahut ternyata mereka telah pingsan sementara itu api mulai mendekati ketiganya. Kakak Bu teriak Li Cheng Lo celaka. Lihat paman guru dan guru di sana. B.E. Kun Bu tengah sibuk menghalau panah-panah yang meluncur. Ketika mendengar teriakan Li Cheng Lo niya pun terpaksa berpaling ke belakang. Setelah B.E. Kun Bu terpeklek kaget ketleka dia menoleh ke belakang. A.A. Tu anak panah menghujam di bahunya. Ra'a sakit dan NGLU yang hebat menyerang pada bahunya. Seketika itu pula dia menyadari kalau ujung anak panahku diolesi racun terlebih dahulu disempatkan untuk melancarkan beberapa buah pukulan penghalauan anak-anak panah itu. A.A. A.A. B.E. Kun Bu terpeklek kaget ketika dia menoleh ke belakang. Satu anak panah menghujam di bahunya, rasa sakit dan ngilu yang hebat menyerang pada bahunya. Seketika itu pula dia menyadari kalau ujung anak panah itu diolesi racun. B.E. Kun Bu berkertak gigi mencabut panah itu, lalu melesat ke arah Kun Lun Semcu. Saat itu Li Cheng Lo telah berada di hadapan mereka bertiga. Bersamaan dengan sampainya B.E. Kun Bu di sisi Li Cheng Loan, tampak sesosok bayangan berkelebat. B.E. Kun Bu, namamu lelah menggetarkan empat penjuru. Biar aku menghadapimu terdengar suara bentakan keras seseorang melayang di hadapan B.E. Kun Bu, orang itu berambut merah dan mengenakan pakaian serba merah pula, siapa orang itu? Tidak lain adalah lihatlah tuh. Padahal sesungguhnya B.E. Kun Bu sama sekali tidak gentar menghadapi liatlah tuh. Namun saat ini ia telah terluka, sedangkan Kun Lun Semcu masih terkapar di tanah dalam keadaan pingsan sehingga membuatnya cemas sekali. Kini liatlah tuh malah muncul di hadapannya ketika B.E. Kun Bu tidak mungkin melawannya karena dalam keadaan terluka. Tapi biar bagaimanapun, ia harus melawannya. Lihat pah tuh sudah mulai menyerang. B.E. Kun Bu terpaksa menangkis dengan jurus Hun Hoa Soh Liu, dahan bergoyang bunga bertaburan. Karena telah terluka, B.E. Kun Bu menggunakan tenaga lunak. Haha liatlah tuh tertawa gelap, secepat kilat digerakkan telapak tangannya ke arah kepala B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tersentak kaget pukulan dilancarkannya ke arah pinggang liatlah tuh seharusnya lelaki berpakaian merah ini menjaga bagian pinggangnya tapi tidak. Liatlah tuh ternyata malah menyerang pula kepala B.E. Kun Bu dengan telapak tangan yang penuh mengandung lewekang. Apakah liatlah tuh memiliki ilmu kebal, sehingga membiarkan pinggangnya dipukul? Pikir B.E. Kun Bu. Karena tidak bisa menarik kembali pukulannya B.E. Kun Bu terpaksa mengerahkan lewekangnya pada pukulan tersebut. Plaak. Pukulan B.E. Kun Bu mengena pinggang liat pah. Tuh.